Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padirian yang memuliakan Allah Kajian kita malam ini masih Sekitar masalah azan Itu tepatnya disini Halaman 2227 ya Kalau di kitab yang saya miliki ini Masih dalam As-Sunan Al-Lati Qumla Sorah Namun sebelum membahas Fadul Azan Saya memandang perlu Untuk kita bahas mengenai Bagaimana sejarah disyariatkannya Adanya azan itu sendiri Sebelum melakukan ibadah solat pardu Karena ini penting untuk kita ketuhi bersama Di dalam kitab Yang kita kaji Yang dikatakan oleh al-alim al-alamah Sayyid Hassan bin Ahmad bin Muhammad Ya Al-Kaf namanya Beliau telah menyinggung tentang Tarikh atau sejarah Disyariatkannya azan Namun beliau Mengungkapkannya di footnote Atau di catatan kaki Dan hanya Disinggung Tidak banyak Mungkin Karena beliau Huzbuzon kepada umat islam Sudah pada Tahu ya Sehingga Beliau Hanya mengungkapkan Seperti yang Kita Lihat di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Wa aslu masyru'iyatil azan Dan asal Disyariatkannya azan Yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdulrabbi Hai Sukod Dimana Beliau telah berkata Taufabi wa'anana imun prajulun Ada seorang Laki-laki Yang berkeliling Di sekitar saya Saya sendiri Naimun sedang tidur Maksudnya Beliau bermimpi Fakola Lalu Orang itu berkata Takulu Engkau ucapkan Allahu Akbar Ya Ini titik-titik Maksudnya Sampai akhirnya azan Fazakarul azanah Bitar bingit takbir Lalu Menyebutkan Azan Dengan Mengempatkan Ucapan Allahu Akbar Begori tarji'in Dengan tidak Diulang Wal iqomata Demikian juga Mengucapkan iqomat Jamaatan Untuk melaksanakan Ibadah sholat berjamaat Illa Illa Kecuali pada Labat Konkomat Disalah Disebut hanya Ya Tidak Ditarbik Tidak empat kali Ditarbik 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 Berkata Falama Asbah Maka Ditarbik Sudah Waktu pagi Apa itu Rasulullah Sallallahu Alhi wassalam Aku datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alhi wassalam Fakola Lalu beliau Mengatakan Innaha Lalu Iya Hakkid Sungguh Dia itu adalah Mimpi yang Hak Mimpi yang Benar Al-Hadithah Sampai akhirnya Hadis Akhrajahu Ahmad Abu Dawud Hadis Imam Ahmad Dan Imam Abu Dawud Wasok Ahah Dan Abu Dawud Sendiri Telah Menilai Sebagai hadis Sahih Wasok Al-Tirmidiyu Dan Imam Tirmidiyu Telah Menilai Sebagai hadis Sahih Wabnuh Haji Zaymatan Imam Ibnu Huzaimah Ini Yang Ada Di Dalam Kitab At-Takirah Tussadidah Filma Sa'ilil Mufidah Yang Disusun Oleh Guru Kita Al-Alama Sayyid Hassan Al-Kaf Sehingga Rasulullah Sallallahu Assalam Berkumpul Dengan Para Sahabat Bermusyawarah Bagaimana Caranya Supaya Ada Seruan Untuk Ibadah Sholat Ini Dan Memberitahukan Kepada Masyarakat Ada Di Antara Mereka Yang Mengusuhkan Agar Dengan Meniut Trompet Yang Istilah Dalam Hadisi Itu Trompet Diungkapan Dengan Al-Buk 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 Itu Artinya Trompet Jadi Ada Sahabat Yang Usul Bagaimana Wahai Rasul Kalau Kita Sebelum Sholat Yang Lima Waktu Ini Untuk Memberitahukan Waktu Sholat Sudah Tiba Mari Kita Berjamaah Bagaimana Terlalu Ditiup Trompet Saja Rupanya Rasulullah S.A.W. Tidak Menyukai Karena Itu Tradisi Kaum Yahudi Sehingga Rasulullah Tidak Setuju Kemudian Ada Lagi Yang Menusulkan Dengan Membunyikan Roncek Yang Istilah Dalam Hadis Ibn Majah Atau Terimizi Dengan Menggunakan Istilah An-Napus Nun Alif Of Waw Sin Kecil An-Napus Itu Artinya Lonceng Jadi Ada Sahabat Yang Usul Bagaimana Rasul Kalau Trompet Tidak Suka Bagaimana Kalau Kita Tabur Lonceng Untuk Memberitahu Bahwa Sholat Ini Sudah Tiba Waktunya Kita Mari Berjamaah Tetapi Rasulullah S.A.W. Juga Tidak Setuju Karena Itu Tradisi Kaum Nasrati Orang Kristen Itu Enggak Setuju Rasul Ya Baik itu Trompet Maupun Lonceng Enggak Mau Enggak Setuju Kemudian Hadirin Yang Terhormat Sahabat Abdullah Bin Zaid Bin Abdir Hocki Al-Ansori Yang Wafat 32 Hijriah Kalau Sekarang Sudah 1443 Hijri Ini Sahabat Yang Mimpi Ya Dan Azan Ini Namanya Sahabat Abdullah Bin Zaid Bin Abdurrabih Al-Ansori Wafatnya 32 Hijriah Jadi Kalau Sekarang Ini Berarti Wafat Beliau Dengan Kita Sekarang Sudah Lebih Dari Seribu Ya 400 Tahunan Yang Lalu Ini Namanya Abdullah Bin Zaid Bin Abdurrabih Al-Ansori Menungkapkan Tentang Mimpinya Yang Berhubungan Dengan Seruan Untuk Solat Lalu Ia berkata Wahai Rasulullah S.A.W.T. Tadi Malam Aku Bermimpi Ada Seorang Laki-laki Yang Memakai Pakaian Berwarna Hijau Ya Mungkin Mirip Yang Saya Pakai Berwarna Hijau Jadi Mimpi Ada Seorang Laki-laki Yang Berpakaian Berwarna Hijau Sedang Memikul Ronceng Lalu Saya Bertanya Kepadanya Kata Abdullah Bin Zaid Bin Abdurrabih Al-Ansori Bisa Kamu Menjual Ronceng Itu Kalau Bahasa Depoknya Mungkin Pak Itu Ronceng Bisa Dijual Saya Mau Beli Kata Abdullah Bin Zaid Bin Abdur Rabi Al-Ansori Kemudian Ia Malah Bertanya Kepada Saya Jadi Yang Berpakaian Hijau Dan Manggul Manggul Ronceng Tadi Malah Bertanya Buat Apa Ronceng Ini Untuk Ya Jadi Kata Yang Manggul Ronceng Tadi Buat Apa Kamu Mau Beli Ronceng Seperti Ini Saya Menjawab Abdullah Bin Zaid Untuk Digunakan Menyuruh Orang Sholat Laki-laki Itu Berkata Mau Kau Saya Tunjukkan Yang Lebih Baik Daripada Lonceng Ini Untuk Menyuruh Orang Sholat Ditanya Begitu Lalu Abdullah Bin Zaid Bertanya Apa Itu Tanya Saya Kata Abdullah Bin Zaid Kepada Laki-laki Yang Berpakaian Ijo Yang Manggul Lonceng Tadi Jawab Laki-laki Itu Adalah Lapan Azan Berikuti Allahu 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 Udah Ajan Ini Pasti Waktu Ajan Ini Kita Lanjutkan Lagi Tentang Ia Memberitahukan Hal Tersebut Kepada Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Kemudian Beliau Bersabda Di hadapan Orang Banyak Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Inna Sahibakum Kudra'a Ru'yan Pakhruj Ma'abilalin Ilal Masjid Fa'alkihah Aleyh Walyunadi Bilalun Fa'inna Anda Sautan Minkah Artinya Sunduh Sahabatmu Yang Abdullah Bin Zaid Telah Bermimpi Keluarlah Engkau Bersama Bilal Kemejid Dan Ajarkan Kepadanya Bacaan Azan Tersebut Agar Ia Memandangkannya Karena Bilal Suaranya Lebih merdu Daripada Kamu Jadi Rupanya Abdullah Bin Zaid Bin Abdur Rabbi Al-Ansuri Yang Bermimpi Tadi Diminta Oleh Rasulullah Supaya Mengajarkan Lahat Azan Tadi Kepada Sahabat Bilal Bin Amir Rombah Karena Sobat Bilal Ini Dipandang Suaranya Lebih Merdu Oleh Karena Itu Sunnah Rasul Muazzin Selain Pasif Memang Suaranya Harus Enak Kedengaran Harus Merdu Sehingga Rasulullah Memilih Tidak Sembarangan Muazzin Maka Saya Kata Abdullah Bin Zaid Mengajarkan Kepada Bilal Kalimat Kalimat Azan Itu Kemudian Bilal Mengemandangkan Azan Dengan Kalimat Kalimat Tersebut Ketika Sahabat Bilal Mengemandangkan Azan Dengan Kalimat Kalimat Itu Umar Bin Khattab Mendengar Seruan Tersebut Dari Rumah Lalu Menuju Rasulullah Sallallahu Berkata Ya Rasulullah Wallahi Lakad Ru'ayitum Islalad Diro'a Ru'ah Ibn Majah Yang Artinya Wahai Rasulullah Demi Allah Aku Pun Telah Bermimpi Seperti Mimpinya Abdullah Bin Zaid Dalam Hadis Iman Duh Majah Yang Lain Disebutkan Bahwa Imam Az-Zuhri Telah Berkata Wa Zada Bilalun Fini Da Isulat Al-Gadati Assalatu Khairum Minan Naum Fa Yang Artinya Dan Sahabat Bilal Menambahkan Dalam Hadahan Sholat Subuh Dengan Ucapan As-Solat Fairum Minan Naum Sholat Lebih Baik Daripada Tidur Lalu Disetujui Rasulullah S.A.W Serina Umar Berkata Wahai Rasulullah Saya Juga Telah Bermimpi Seperti Yang Dimimpikan Oleh Abdullah Bin Zaid Tapi Ia Memberitahukannya Lebih duluan Daripada Saya Kata-kata Sayyidina Umar Itu Dalam Hadis Imam Tirmizi Bunyinya Seperti Ya Rasulullah Waladzhi Baathaka Bilhaq Lakad Ra'itum Isla Ladzi Koran Fakara Rasulullah S.A.W Falillahi Alhamdu Fadhalika Athbatu Rahul Tirmizi Yang Artinya Wahai Rasulullah Demi Allah Yang Telah Mengetu Semua Dengan Kebenaran Sungguh Aku Telah Bermimpi Seperti Yang Ia Ucapkan Kemudian Rasulullah Bersabda Segala Puji Bagi Allah Itu Semakin Mantap Artinya Yang Memimpikan Azan Seperti Yang Saya Bacakan Tadi Bukan Hanya Oleh Abdullah Bin Zaid Bin Abdur Al-Ansuri Saja Rupanya Sohabat Yang Mulia Umar Bin Khartopun Sama Demikian Imam Amir Aswan Ani Yang Wafat 1182 Hijriah Dalam Kitabnya 10 Salam Telah Menjelaskan Bahwa Hadis Ini Telah Dinilai Sohih Oleh Imam Tirmizi Dan Hadis Yang Berkenaan Dengan Kisah Awal Disyaratkan Ini Telah Diriyakan Juga Oleh Imam Ahmad Imam Abu Dawud Dan Imam Ibnu Zaid Dan Imam Al-Hafid Imam Hajar Telah Berkata Ada Beberapa Hadis Yang Menunjukkan Bahwa Azan Itu Telah Disyaratkan Ketika Rasulullah Masih Di Mekah Sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah Namun Kata Beliau Hadis Hadis Itu Satupun Tidak 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 Yang Layak Untuk Dijadikan Pegangan Dan Imam Ibnu Muntir Telah Memastikan Bahwa Rasulullah Sallallam Telah Melakukan Solat Tanpa Azan Semenjak Dipakukannya Solat Di Mekah Sampai Beliau Berhijrah Ke Madinah Dan Terjadinya Musyawarah Tersebut Ini Ada Dalam Kitab Sumbul Salam Juga Sebagai Puncukan Yaitu Fatul Ahwazi Selain Ibnu Majah Dan Sunan Termizi Tadi Jadi Kesimpulannya Dari Sejarah Azan Tadi Demikian Yang Saya Bisa Sampaikan Bahwa Rupanya Anda Takrir Ya Persetujuan Persetujuan Dari Rasulullah Sallallam Yang Disebutnya Dengan Hadis Takriri Selain Hadis Dukan Ada Fia'i Ada Takriri Jadi Persetujuan Rasulullah Persetujuan Rasulullah Sallallam Terhadap Apa yang Dilakukan Atau Diambalkan Oleh Sohabatnya Sehingga Akhirnya Menjadi Syariat Dari Kita Adanya Azan Sebelum Salat Faradun Dan Adanya Assalatu Sebelum Salat Subuh Bapak Dan Hadirin Yang Bermanekan Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sudah Tiba Waktu Insya Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Tadi Dapat Menambah Wawasan Keilmuan Kita Khususnya Dalam Masalah Tarif Isyarat Kani Adan Kemikian Muhammad Lahir Batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuhi 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 Wabarakatuhi